Intro Hai Soedimintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi dengan saya, Kak Korin, yaitu tentor bahasa Inggris kalian. Kali ini langsung aja yuk kita bahas satu persatu soal TOU TBK 2021 dari aku Pintar berikut ini. Intro Nah Sobat, sudah coba kerja kan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Nah kalau misalkan soal di bahasa Inggris itu biasanya kita harus terbiasa 3 hal nih Sobat. 3 hal yang menjadi tips biar kita tuh bisa ngejain soal bahasa Inggris tuh lebih cepat. Yang pertama, waktu latihan dan bisa dibiasain waktu ujian nanti, biasakan untuk membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jangan baca teksnya terlebih dahulu. Mau sepanjang apa teksnya yang disediakan, kita harus langsung baca pertanyaannya. Yang kedua, dari membaca pertanyaan, kita langsung mencari keyword atau kata kunci yang diminta itu apa sih? Apa sih yang ditanyakan? Itu kita harus cari. Biasanya minimal 1 atau 2 keyword itu biasanya membantu kita biar fokus saat kita mencari jawaban di dalam teks atau di opsi jawaban. Yang ketiga adalah penggunaan reading teknik atau teknik membaca yang tepat. Apakah soal tersebut meminta kita untuk membaca 1 paragraf aja atau meminta kita hanya membaca beberapa kalimat atau bahkan hanya 1-2 kata dari teks tersebut gitu Sobat. Nah sekarang langsung aja yuk kita bahas yang di nomor ini. Nah kalau misalkan di nomor ini, pertanyaannya adalah What is the intention of the author in writing the passage? Atau kalau misalkan kita temukan, keywordnya adalah di bagian intention dan juga the passage. Kenapa sih? Nah kalau misalkan intention ini kan berarti yang ditanyakan adalah maksud. Kita harus menemukan maksud atau tujuan dari si penulis. Nah kalau the passage ini lebih ke mengarah bagian mana yang harus kita fokuskan. Oh dia minta keseluruhan bacaan. Nah kalau tipikal soal seperti ini, biasanya kita bisa fokus langsung di paragraf pertamanya aja nih Sobat. Karena di paragraf pertamanya itu dia mengandung kata kunci atau main topic yang bakal dibahas di keseluruhan bacaan. Oke? Nah kalau misalkan gitu, kita coba bahas dulu di paragraf pertama, kalimat pertama. Experts say that if you feel drasty during today, even during boring activities, you haven't had enough sleep. Nah disini kita bisa temukan bahwa para ahli itu mengatakan kalau misalkan kita merasa mengancuk atau kelelahan sepanjang hari, itu bisa aja kita itu kurang tidur. Nah kita lihat di kalimat yang kedua. Nah disini juga mengarah ke sleep. Nah berarti kan keseluruhan dari bacaan itu mengandung sleep, kata-katanya yang paling sering muncul. Kita buktikan. Tadi di kalimat pertama sudah kita temukan sleep. Di kalimat kedua ini ada sleep juga, tapi dia berhubungan ke sleep deprivation. Untuk selanjutnya, di paragraf yang maksudnya di kalimat berikutnya itu ada micro sleep. Di sini ada lebih are another much of sleep deprivation. Oke, sleep deprivation lagi. Untuk di kalimat berikutnya atau di kalimat terakhir itu juga masih ada pembahasan tentang sleep deprivation. Berarti di dalam teks tersebut akan membahas tentang sleep deprivation. Yang kakak singkat di sini sebagai SD. Tapi si SD-nya itu yang dibahas apanya sih, itu yang perlu kita tahu. Nah kalau kita lihat di paragraf, maksudnya di paragraf pertama kalimat kedua itu tadi, tentang fall sleep within 5 minutes itu kita bisa disebut dengan sleep deprivation. Kita coba baca lagi di kalimat yang ketiga. Di kalimat yang ketiga, very brief episode of sleep deprivation atau sleep itu juga termasuk tanda dari sleep deprivation. Nah berarti salah satu yang dibahas itu tentang mark-nya atau tanda. Atau misalkan kalau misalkan itu sebuah penyakit, biasanya di bahasa Indonesia kita menggunakan kata-kata seperti gejala. Ini yang pertama yang kita temukan pembahasannya dalam kalimat itu. Nah sekarang kita lanjutkan di kalimat selanjutnya adalah, Nah berarti di sini ada kelanjutan dari sleep deprivation-nya itu. Pertama yang dibahas adalah gejalanya atau mark atau tanda. Nah selanjutnya ternyata yang kita temukan itu adalah efeknya sekarang gimana sih? Oh sekarang itu dia sedar menjadi norm atau norm di sini. Berarti di sini lebih ke efeknya sekarang itu seperti apa? Adanya sleep deprivation. Berarti kita menemukan dari paragraf pertama itu dua hal ini. Nah sekarang kita coba cocokkan di masing-masing opsi jawaban. Di opsi jawaban yang pertama ada kata-kata sleep deprivation-nya. Akan tetapi kita lihat di sini ada kata-kata why, analyzing why, menganalisa kenapa. Kenapa sleep deprivation itu bisa disebut sebagai common norm. Hati-hati sobat, ini juga bisa menjadi jebakan. Kita lihat di pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mintanya keseluruhan bacaan. Nah kalau kita melihat di opsi jawaban A atau memilih opsi jawaban A, ini dia terlalu spesifik ke pembahasan mengapanya dia bisa menjadi norm. Dan ini tidak bisa mencapuk keseluruhan bacaan. Jadi ini terlalu spesifik. Jadi untuk opsi jawaban A ini bisa kita coret. Kita lanjut di opsi jawaban B, supporting the argument about the factors of fatigue that people feel during the day atau kelelahan. Jadi supporting the argument berarti kalau misalkan kita memilih B, berarti tujuan dari penulis itu mendukung adanya argumen atau pendapat tentang faktor-faktor kelelahan pada orang selama panjang hari. Nah kalau misalkan kita memilih ini berarti di dalam teks itu fokusnya harusnya membahas tentang faktor orang-orang kelelahan yang mereka rasakan sepanjang hari. Padahal di dalam paragraf pertama tadi belum kita temukan hal yang mengarah ke faktor-faktor gitu pembahasannya. Jadi bukan opsi jawaban yang B. Kita langsung lanjut di opsi jawaban C, Decrying the Unreasonable Society in Western Industrialization Towards the Norm. of sleep deprivation. Decrying ini lebih ke maknanya adalah kayak mengolok-ngolok, mencacu-maki, menjelekkan, seperti itu loh. Nah kalau misalkan di sini berarti maknanya menjelekkan masyarakat. Nah padahal di paragraf pertama tadi nggak ada arah bahwa si penulis itu kayak menjelek-jelekkan gitu loh masyarakat tersebut. Kalau misalkan di dalam teks kan yang disebutkan adalah Western Industrialized Societies ini tadi ya. Tapi kan tidak menjelek-jelekkan yang mencacu-macu banget gitu loh. Dia lebih ke memberikan info ini loh ada sleep deprivation yang sebenarnya sama orang-orang itu mereka masih belum aware tentang itu gitu. Jadi untuk opsi jawaban C ini kurang tepat. Kita lanjut di opsi jawaban D. Warning the readers to the symptoms and effect of sleep deprivation. Nah kalau yang D itu ada symptoms. Symptoms itu lebih ke kata bahasa Inggrisnya ya atau bahasa Inggrisnya dari gejala kadang. Nah selanjutnya ada efek. Nah kalau di opsi jawaban D ini dua keyword itu tadi masuk dalam opsi jawaban D. Jadi bisa kita simpan terlebih dahulu. Kita buktikan di opsi jawaban yang I. Underscoring how the symptoms of sleep deprivation occurs. Nah kalau kita memilih yang I itu berarti menggarisbawahi, underscoring itu lebih ke menggarisbawahi bagaimana sih si gejala, si kuang tidur itu bisa muncul, bisa ada. Padahal tadi di paragraf pertama itu nggak ada yang mengarah ke gejalanya itu gimana prosesnya. Alurnya bagaimana? Penyebabnya itu apa aja? Kayak gitu. Jadi untuk opsi jawaban I ini terlalu spesifik dan nggak terlalu dijelaskan dalam teks. Jadi bisa kita corek. Gitu sahabat. Jadi di nomor ini dengan pertanyaan what is the intention of the author in writing the passage? Opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang D yaitu warning the readers to the symptoms and effects of sleep deprivation. Gitu sahabat. Terima kasih telah menonton! Nah, sobat gimana? Kalian sudah coba kerja kan soal yang ini? Yuk, sekarang langsung kita bahas. Nah, di nomor ini itu mengarah ke pertanyaan yang sinonim atau pandangan kata. Biasanya di pandangan kata kalau misalkan kita nggak tahu makna dari kata tersebut, kita bisa coba cari tahu dulu di dalam teksnya itu seperti apa dan prediksi maknanya itu mendekatinya yang mana. Nah, kalau misalkan di sini yang diminta itu kan drowsy yang ada di paragraf pertama. Nah, drowsy itu ada di kalimat pertama yang ada di sini. Nah, tadi sempat kita bahas di atau mention di pembahasan sebelumnya. Experts say that if you feel drowsy during the day, even during boring activities, you haven't had enough sleep. Nah, kalau misalkan dilihat di kalimat pertama, ini sebenarnya kata-katanya masih sering kita jumpain, kecuali si drowsy-nya itu tadi ya yang sering yang ditanyakan. Nah, kalau misalkan maknanya adalah para ahli itu mengatakan kalau kamu merasakan drowsy sepanjang hari, bahkan untuk kegiatannya membosankan, kamu berarti kurang tidur. Nah, di sini kita mulai main kayak prediksi, oh, konten, kita kurang tidur, efeknya itu seperti apa sih? Apa yang bakal kita rasakan sepanjang hari? Nah, kalau misalkan kita prediksi itu mungkin bisa mengarah, oh, kita bakal ngerasa capek, kita ngerasa nantuk, atau kita ngerasa bingung, jadi nggak fokus, gitu kan. Itu kan prediksi-prediksi yang muncul. Nah, untuk membuktikan, kita juga bisa baca lagi kalimat berikutnya. If you routinely fall asleep within five minutes of lying down, you probably have safer sleep deprivation. Nah, kalau misalkan dilihat di kalimat kedua, itu berarti mengarah ke hal ini. Tertidur, mudah tertidur, sobat itu. Berarti mengarah ke hal yang misalkan capek itu tadi, atau mengantuk. Sehingga dari of the jawaban yang ada, dari shattered days, tonsured, sleepy, atau moony, yang paling tepat itu adalah yang sleepy, atau maknanya adalah mengantuk. Gitu ya, sobat. Nah, sobat, gimana? Sudah coba kerja, kan? Kalau yang ini, kita langsung bahas aja, yuk! Nah, disini soalnya pertanyaannya adalah It can be inferred from paragraph 1, the sleep deprivation, berarti disini kata kuncinya adalah Invert, atau dapat disimpulkan. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita coba cari tahu yang diminta itu yang dimana. Yang disini, di paragraph 1 aja. Berarti kita harus membaca paragraph 1 aja dengan menyimpulkan yang spesifik. Ini langsung diminta tentang sleep deprivation itu seperti apa. Nah, untuk tipikal soal yang seperti ini, kita bisa, kalau misalkan kita belum terlalu paham yang ada di paragraphnya itu apa, kita bisa lihat di opsi jawabannya langsung satu per satu dengan mengeliminasi. Kita lihat dulu dari opsi jawaban A. Nah, kalau kata-kata ini memang disebutkan di paragraph pertama, ada di kalimat terakhir tentang Western Industrialized Societies. Kalau common normnya juga hal norm, normnya juga disebutkan di kalimat terakhir. Akan tetapi, hati-hati disini maknanya adalah kurang tidur itu udah jadi common atau hal yang umum di antara experts yang ada di Western Industrialized Societies. Nah, kalau misalkan di sini, ini terlalu spesifik ke among atau di antara para ahli. Padahal tadi di kalimat terakhir itu nggak spesifik ke bidang tertentu atau misalkan profesi tertentu. Jadi, bukan hanya di kalangan experts atau kalangan para ahli aja, tapi secara umum di societies tersebut. Jadi, untuk opsi jawaban A ini kurang tepat. Kita langsung next ke opsi jawaban B. Can be indicated either by a person falling asleep easily or being awake. Ini berarti maksudnya adalah si sleep deprivation-nya itu bisa diindikasi antara orangnya itu gampang banget buat tidur atau malah lebih cenderung terjaga, jadi susah tidur. Nah, kita coba buktikan di kalimat kedua yang ada di paragraf pertama. If you routinely fall asleep within 5 minutes of lying down, you probably have severe sleep deprivation. Nah, kita coba buktikan juga di kalimat yang ketiga. Microsleep atau very brief episodes of sleep itu malah kebalikannya, yaitu an otherwise awake person or another mark of sleep deprivation. Jadi, ini juga tanda lainnya dari si sleep deprivation. Bisa kita simpulkan di paragraf kedua itu menandakan, oh kalau misalkan orangnya itu cenderung sering fall asleep atau bisa tersidur dalam waktu 5 menit, nah itu bisa menandakan kalau misalkan dia emang punya sleep deprivation. Cuma di paragraf ketiga juga diinfokan bahwa ada juga nih kebalikannya, kalau misalkan dia malah tidurnya itu brief episode, very brief episode, jadi dia itu lebih pendek durasi tidurnya. Itu juga menandakan dia itu tanda dari si sleep deprivation. Berarti, kalau jawaban B ini masih masuk disebutkan tentang sleep deprivation yang ada di paragraf pertama. Jadi, bisa kita simpan. Lanjut di waktu 7 menit, among Western industrialists can realize that they are suffering from microsleep. Nah, ini berarti menandakan si sleep deprivation di antara Western industrialists itu bisa aja can realize. Mereka tuh bisa nge-realize kalau mereka itu sebenarnya menderita si microsleep itu tadi. Tempat kan disebutkan tentang microsleep yang ada di kalimat ketiga. Nah, kalau misalkan kita membeli ini, itu ada kurang tepatnya. Kurang tepatnya di mana sih? Hati-hati ada kata-kata di sini. In many cases, people are not aware that they are experiencing microsleep. Jadi, info yang ada di dalam teks sama info yang ada di opsi jawaban itu bertentangan. Jadi, opsi jawaban C ini kurang tepat, bisa kita coret. Kita langsung di opsi jawaban D. Causes people to fall asleep at one point in time and wake up at another. Nah, ini bisa menjadi jebakan karena dia sebenarnya maknanya rada mirip dengan opsi jawaban B. Cuman, kalau misalkan kita maknain bahwa sleep deprivation itu menyebabkan orang itu bisa gampang tidur. Misalkan gampang tidur di one point, tapi bisa juga terjaga terus di waktu yang berbeda. Nah, ini ada makna yang berbeda karena bukan orang itu bisa tidur cepat, terus ntar beberapa hari dia bisa terjaga. Cuman, salah satunya. Jadi, salah satu tanda, nggak berbarengan gejalanya. Oke? Jadi, untuk opsi jawaban D ini kurang tepat kalimatnya. Opsi jawaban E, exacerbate its effects especially in people who drink while driving. Nah, kalau misalkan di opsi jawaban E, kata-kata yang berkaitan dengan ini itu belum ada di paragraf pertama. Cuman, kalau misalkan kalian ada yang sudah terlanjur membaca paragraf selanjutnya, itu memang ada disebutkan di paragraf kedua. Cuman, ingat lagi. Tadi, di pertanyaannya mintanya fokusnya di paragraf yang berapa? Yaitu, mintanya fokus di paragraf yang pertama. Oke? Jadi, kita hanya fokus di info yang ada di paragraf pertama aja, bukan di paragraf lainnya. Jadi, untuk opsi jawaban E ini juga kurang tepat. Jadi, sobat, untuk pertanyaan di nomor ini, it can be inferred from paragraph 1 that sleep deprivation can be indicated either by a person falling asleep easily or being awake. Jadi, opti jawaban yang D. Gitu, sobat. Sobat, itu tadi beberapa pembahasan dari soal-soal TOU TBK 2021 dari Aku Pintar. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa dipahami dengan baik dan juga bermanfaat nih di proses belajar mandiri kalian di rumah. Nantikan terus ya kelanjutan pembahasannya di episode berikutnya. Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.